Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Kenapa kamu tidak mau bicara dengan saya ? Emangnya kamu benci banget ya ? Aduh, dari ini jangan deket-ketakan aku lagi Kenapa ? Aduh, Tuhan Lihat sih membaya atas gue Eh, eh, eh Lu ngapain lo ? Eh, elah, lo nyuri bulpen gue kan ? Yaa, enak aja lo, kira gue ke laptop Buat buka waktu waktu kemaui Buat buka waktu kemaui Eh, sekarang kita bikin perhitungan lagi Kemarin pukulnya ada, kan? Jangan main keroyokan dong, kalau berani satu sama satu. Emang hati hijau mau main keroyokan? Udah, kita sumpah kita lho. Ah, jangan, kayak susah. Tantem lagi, berantem lagi. Tanta udah ingetin kamu tadi pagi jam berantem, tadi dengerin lah. Ari gak berantem, tapi Ari dikeroyokin teman Ari, Tante. Iya, Tante. Kak Ari kan gak nakal. Diam, Tante gak bicara sama kamu. Lihat, akibat perbuatan kamu itu, kelakuan kamu itu, kepala kamu jadi bonyok. Badung, awas ya. Tante telepon papa kamu, biar papa kamu tahu kalau kamu nakal. Ayo, sekarang ganti baju, terus makan siang. Biar papa kamu tahu kalau kamu badung, nakal. Gak apa lagi sih, Mbak? Biasa, Ari. Bantem lagi. Tidak bisa dikasih tahu nih, anak. Ari, gini kamu kenapa? Kenapa Mbak gak obatin sih? Memangnya saya dokter. Lihat baru aja saya geli. Sini, biar Mbak gak obatin kamu ya. Gimana, Lissa? Apa perlu kita bawa ke dokter? Hmm, kayaknya gak perlu deh, Mas. Lagian juga lukanya juga luka ringan kok. Gini aja deh, ambilin saya obat merah, kapas sama revanol ya. Iya, sebentar ya. Kamu hebat ya, sama sekali gak nangis. Gimana kalau kita perban saja, Lissa? Oh, gak usah, Pak. Gak usah. Lagipula kan ini mau dikasih obat merah. Jadi, besok juga lukanya mungkin udah kering. Apakah sudah sering bilang sama kamu? Jangan suka berantem. Papa gak suka atau gak? Tapi kan, tadi yang ngeroyokin Ari teman-teman Ari, Pak. Kamu selalu alasan bukan Ari, bukan Ari. Papa udah dipanggil ke sekolah, katanya kamu yang mulai semua keributan itu. Iya. Tapi kan Ari dikroyokin, Pak. Ingat ya, Ari. Papa gak mau dengar kamu berantem lagi di sekolah. Ngerti, Kamuri? Ngerti, Pak. Udah deh, Mas. Jangan marahin Ari terus dong. Kasian kan dia. Lagi yang juga ribut isi Rahat. Ayo, tanda-tanda di dalam kamar ya. Oke. Tandung dulu, Pak. Tandung dulu, Pak. Tandung. Eh, Papa. Biar saya jangan tinggalkan kamar. Iya. Duduk dia, Lissa. Saya gak ngerti dengan sikapan anak-anak akhir-akhir ini. Terutama Ari. Tantung. Tari, ternyata kamu bener ya. Ternyata Tante Lisa itu baik. Kak, emang bener Tante Lisa itu baik. Tadi aja kakak diobatin. Putri, Ari, dengar baik-baik Tante Lisa itu baik hanya karena dia pura-pura baik Tapi sebenarnya enggak Dia hanya pura-pura baik supaya dia diterima jadi ibu diri Tapi nanti, kalau dia udah tinggal di sini Kalian berdua pasti diperlakukan dengan kejam Mama, kemana? Akhir-akhir ini saya selalu mencemaskan Ari Baru kemarin gurunya memberikan surat peringatan Malah sekarang berantem lagi di sekolah Udah mas, kamu jangan marahin Ari lagi ya Kita itu sebagai orang tua seharusnya percaya atas pengakuan dia Kalau dia itu enggak bersalah Lagipula saya percaya kok kalau dia itu jujur sama kita Tapi Liz, semua ini mengganggu pikiran saya Kamu sabar ya mas? Mungkin dia bersikap kayak gitu untuk menaik perhatian kita saja Lagian juga kan kita dan anak-anak lagi punya masalah Ya kan? Kayaknya anak-anak enggak suka mas sama saya Liza Perhatian dan ketulusan kamu Sangat menunjukkan kasih sayang seorang ibu Saya sangat mengharapkan sekali Ari dan putri bisa menerima kamu Sabar ya Mudah-mudahan ya mas Putri dan Ari memang butuh perhatian dan kasih sayang dari kita Jasa Buat ketemu mahluk Saya yang mengurus Ari dan putri dari kecil Sekarang dia Pula-pula baik Aku juga malah ketahuan bilang jahatnya Marah sama si aksi tanpa Siapa lagi kalau bukan sama ibu dan anak-anak Enak aja dia mau nyikirin saya dari rumah ini Sekarang aja dia bilang Anak-anak butuh perhatian lebih Nanti kalau dia udah tinggal di sini Pasti diyakitin anak-anak Tanto sendiri suka mengkulih anak-anak Eh, apa kamu bilang? Jangan-jangan mulutmu Jangan mau sebarangan Oh, Dito Aduh, lo sih Jangan lari-lari Lo gak lupa kan? Gak apa-apa Eh Loh Ini kan pulpennya Bom-Bom Bukan lah Iya gitu loh Gak mungkin lo punya pulpen kayak gini Bukan yang mau ngeledek Oh, jadi ternyata Elo yang ngambil pulpennya Bom-Bom Dia nuduh gue yang nyuri Gue minta maaf lah Emang tuh pulpen gue yang ambil Tadinya sih Gue gak mau ngambil Cuman karena Bom-Bom suka pamer Terpaksa tuh pulpen gue ambil lah Dito, apapun alasan lo Lo gak boleh berbuat hal yang kayak gitu Gara-gara lo Semua orang ngira gue Emang yang ngambil Sorry lah Gue gak mau maafin lo Sebelum lo ngebalikin pulpen ini Balikin sekarang nih Eh lah 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 Tolong lah Lo aja deh yang balikin Gue sangat nyesel dengan perbuatan gue lah Tapi Jangan bilang kalau gue yang ngambil lah Ya Lo aja soalnya Gue gak sanggup Yalah ya Nanti dikira gue yang nyuri beneran dong Tolong lah Gue minta tolong Lo aja deh yang ngembalikan Bukan itu Ya Lo bilang kayak lo nemu Tapi jangan bilang kalau gue yang ngambil lah Enak aja Aduh Nanti dikira gue yang nyolong dong Gimana sih Gue omong tuh gak bakal percaya sama gue Aduh tanggung jawab dong Lah Lo kan adiknya Bom-Bom Paling lo cuman dimarahi Tapi kalau gue Paling gue dilaporin sama wali kelas Bisa-bisa Gue dikeluarin lah Lah Gue minta tolong sama lo lah Gue tau Lo itu orangnya baik hati lah Tolongin gue lah Ya udah deh Tapi lo harus janji Lo gak boleh ngulang perbuatan itu lagi Sama siapa aja Oke Gue janji Bener ya Ya udah Sini lah Lo itu selalu aja ngobrol-ngobrol Sini Kak Aku gak pernah ngobrol-ngobrol karendi Dia yang nemuin aku Alah Itu karena lo rayu tau Eh Lo kira kita-kita gak tau apa Kok lo tuh ngobrol sama randy tau gak sih Gagak ganjenan ya Jess Masih tangan dia Sudah gue duga Lo punya niat-niat sama Lala Emangnya lo gak punya malu Selalu nyakitin dari kelas kita Jess Kalau lo masih nyakitin Lala Gue raporin ke wali kelas Ren Masa lo gak tau sih Kenapa gue benci sama si Lala Karena gue gak mau jual dari lo Ren Lo gak bisa kayak gitu dong Maksa gue supaya gue suka sama lo Dan lagi kita gak dukungan apa-apa kan Randy Randy Amu gak apa-apa Saya minta maaf Gagal saya Kamu sering disakitin Jessica Sekarang kamu tau kan Kau saya dan Jessica gak dukungan apa-apa Dia aja ngeflek Kak Randy Aku mau kok temenan sama Kak Randy Maksa gue 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 Nah, itu mah. Bukan bumbum hilang, mah. Apa? Hilang? Bolpen mahal-mahal, kok kamu hilangin sih? Bukannya hilang, mah. Tapi dicolong sama si Lala. Lala yang nyuri? Iya. Lala itu kan iri sama bumbum punya bolpen bagus. Kurang ajar tuh, anak. Gak tau diri. Minta dihajar kali. Lala! Lala! Ada apa sih, mah? Kok manggil-manggil Lala? Teriak-teriak kayak gitu? Lala nyuri bolpennya bumbum tuh, Pak. Lala nyuri? Gak mungkin. Bener kok, Pak. Bumbum, kamu gak boleh nuduh sembarangan. Papa percaya bolpen kamu hilang. Tapi kamu gak boleh nuduh Lala. Dari awal kan Papa gak suka kamu punya bolpen mahal-mahal. Lihat, sekarang jadi masalah, kan? Pak, bumbum itu udah hati-hati jagain bolpen bumbum. Tapi bolpen itu udah hilang. Bumbum aja gak sempet pake kok. Kita harus percaya omongan bumbum dong, Pak. Yang tau bumbum punya bumbum baru kan cuma Lala. Bisa aja dia yang ngambil. Papa heran. Kenapa sih mama dan bumbum selalu mengkambing hitamkan Lala? Bumbum, bumbum ini bumbumnya. Nih, gue teman di kolom meja lo. Ma, 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 ma. Bumbum, ben. Mama tau. Pasti anak ini yang ngambil. Masa kurang. Ajar kamu ya. Ajar. Cok, belangga-belangga baik pake kembaliin lagi. Kamu lama. Garang kara bolpen. Mama jadi ribut sama mama. Ma, beneran malah gak nyuri bolpennya bumbum? Eh, kasar buah, mama. Ajar. Mama. Kenapa sih, ma? Bener kan, Pak? Lala yang nyuri bolpennya bumbum. Karena takut aja makanya dibalikin. Oh, bener, Pak. Mungkin lah nyuri bolpennya bumbum. Kalau bener, Lala kan mau di kolom meja ya, bumbum. Peter, bener kamu kecaraan. Mama. Kita harus percaya apa kata-katanya Lala. Apa, kenapa sih? Selalu aja membela Lala. Sayang, kamu simpen baik-baik ya bolpennya. Jangan sampai hilang. Ya lah, gak usah dibawa ke sekolahan. Kalau kamu bisa jaganya sih gak apa-apa, ya? Lala, kamu memang benar-benar anak yang berhati mulia. Pertahankan terus sikap kamu yang mulia itu, sayang. Curi! Curi! Biasanya. Udah, 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 udah. Gak usah sedih lagi ya. Sekarang kita ke kamar ya. Gak usah sedih dulu ya. Gak usah sedih dulu ya. Bum Pria sedih banget, Bum Pria. Bum Pria sedih dituruh mencuri. Kenapa Bum Pria nolong lala? Kenapa sekarang Bum Pria pernah nolong lala lagi? Bum Pria, maafin lala dong. Anak-anak yang manis, kalau kita melakukan kesalahan, selalu saja ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, kita tidak akan melakukan kesalahan atau kebiasaan buruk yang kedua kalinya. Sampai jumpa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!